Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Luqman Har Sahabat, dimana saja berada Semoga senantiasa diberikan kesehatan Dan keberkahan dalam segalanya Amin, amin, ya Rabbah, amin Sahabat, ada penyampaian yang sangat luar biasa Sepertinya ngeri-ngeri sedap nih Baha bin Semit menyampaikan Bahwa malekat dimarahi Bahkan diusir di saat sedang menyiksa yang di alam kubur Dan tentunya penyampaian ini Yang ngeri-ngeri sedap ini Ada sindiran yang sangat tajam dari Gus Baha Baiklah sahabat Agar kita tidak gagal paham Sebaiknya kita simak videonya Bahar Semit dan Gus Baha Sampai selesai Dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah Al-Syeh Ibrahim Baharwas dari Shibam Beliau menceritakan Tentang keramat-keramat Daripada Al-Imam Fagihil Mugaddam Muhammad Ibn Ali Ba'alawi Fagihil Mugaddam Beliau datuknya para habaib Yang ada di tengah-tengah kalian Beliau Fagihil Mugaddam Ustadi Al-Azam Guru besar Beliau Sayyuh Suyu Hussariah Guru-guru para guru Guru syariat Gutwatul Muhaqikin Beliau pedoman para ahli hakikat Beliau Tajul Aimmatil Arifin Mahkota para ahli ma'rifat Fagihil Mugaddam Muhammad Ibn Ali Ba'alawi Beliau dimakamkan di Zanbal Zanbal pemakaman para awliya Nah dulu Ada satu orang fasik Ada satu orang fajir Ini orang ketika mati Dikubur di dekat Kuburnya Fagihil Mugaddam Muhammad Ibn Ali Ba'alawi Dikubur di dekat Kuburnya para awliya Singkat cerita Ini orang fasik Maka datang Mungkar Nakir Disiksa itu orang Diazap itu orang Dicambung itu orang Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur Tiba-tiba Fagihil Mugaddam Muhammad Ibn Ali Ba'alawi Beliau bangun dari kuburnya Masuk ke kuburnya itu orang Roh ya Mungkar Wanakir Kata Fagihil Mugaddam Pergi wahai Mungkar Nakir Jangan kamu siksa ini orang Jangan kamu azab dia Kamu azab dia Kamu campur dia Teriakan dia Ceritan dia Mengganggu zikir Ceritannya mengganggu Itu orang fasik Dapet syafaat Gara-gara kuburnya dekat Dengan kuburnya orang soleh Masih hidup Dia tidak dekat dengan orang soleh Kuburnya yang dekat dengan orang soleh Dapet syafaat Bagaimana kalau semasa hidup kita Kita dekat dengan orang-orang soleh Sahabat Itulah video penyampaian Bahar bin Smith Yang kita simak ngeri-ngeri sedap Dan Sahabat Mari langsung saja kita saksikan Bagaimana videonya Tanggapan dari Gus Bahar Semua kebaikan Dan kita doakan siapa saja Yang memperlakukan kebaikan Orang yang dakwah di Papua Di Irian Di NTT Semua umat Islam Yang berjuang Yang pedalaman Yang apa Semuanya kita doakan Apapun hebatnya kita Tidak dakwah di NTT Apapun hebatnya kita Tidak dakwah di Papua Apapun hebatnya kita Misalnya Rektor Al-Azhar Apapun hebatnya Kan tidak bisa dakwah Di pedalaman Sudan Di Khortum Di pedalaman Afrika Apapun Anda Imam Majid Haram Kan tidak bisa Di pedalaman Maduro Di Masjid Bukan tidak bisa Tidak dakwah Umat ini butuh Sekian da'i Yang di seluruh Ujung dunia Makanya kita doakan Hadis Ahlul Bet Yang paling saya kenang Sampai sahabikurakan Adalah hadisnya Sayyid Ali Sinal Abidin Anil Hussein Faham ya An Abi Sayyidina Ali An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu ketika nanti Di Masyar Ketika nanti Di Masyar Itu Allah itu Dekat sekali Antara Jibril Dan Allah Allah dan Jibril Jadi Allah Jibril Terus di tengah itu Ada Rasulullah Ya tentu kita Udah usah bayangkan Tempatnya kayak apa Bila Kevin Walangisar Tentu yang paling Diperhatikan Allah ini Wali-wali kutub Ya kak Isabel Qadir Jelani Abu Hassan As-Said ini Wali-wali papanatas Sehingga yang masuk surga Itu ya orang-orang elit Orang-orang yang memang Kok Imam Wuzali kan Manfaatnya jelas kan Tapi akhirnya Nabi usul Setelah orang-orang Papanatas ini Selesai Nabi usul Ay Robby Sama si apal teknya Ay Robby Dari kata Ya Robby Ibadu ka abadu ka fi atrofil arti Yang menyembah nyendengan Itu tidak hanya orang-orang Keren ini Orang-orang di pedalaman NTT Di Masa Lembu Di Sudan Di Afrika Itu banyak menyembah nyendengan Itu harus nyendengan Perhatikan juga Jadi Ibadu ka abadu ka fi atrofil arti Jadi makanya kita ini Ya gelam kenal Wang elitku lagi purun Kenal Robby tatu lalamat islami Kenal tokoh-tokoh PBNU Kau lagi banyak kenal Tokoh-tokoh PP Muhammadiyah Oke lah Kita mungkin Kita mungkin elit Kau lagi Kalau di Afrika Badan itu orang Kan ya elit Dia gelar apa Afrika Penjaga Koran Waduh Koran ini di Jogok Jogoknya Terusak Nah Nah orang-orang elit Ini kan Pantesin busu warga Pantesin Kalau di Afrika Menurut Ketua Mui Iya kan lucu Menurut Orang-orang elit Tentu diperhatikan Allah Karena khidmahnya Luar biasa Tapi banyak juga Orang menyembah Allah Dan Tidak dapat apa-apa Maka itu Allah Kanji Nagi Matur tengah Allah Ya Allah Tolong perhatikan mereka Ya tanpa itu pun Tentu Allah Memperhatikan Ini kan Allah hanya ingin Memperlihatkan Syafakota Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya tanpa itu pun Allah tentu sudah tahu Makanya di sumatek Seperti itu Wahuwa alamubihim Tanpa itu pun Allah sebetulnya sudah Tahu Tapi ini menunjukkan Betapa sayangnya Rasulullah Terhadap orang-orang Yang sudah terpinggirkan Itu kan Sama seperti Malaikat itu Apa itu Al-ladhini ahmilun al-arsyah Sallallahu isabtuhu Nabi hamdhirubihim Wayu'minu nabihi Waistawfiruna Waistawfiruna itu kan Sebetulnya Allah tahu Tanpa itu pun Allah akan mengampuni Orang-orang yang terbelakang Paham ya Tapi menunjukkan Bahwa para malaikat pun Sayang ke kita Sehingga di antara Usulan para malaikat Gimana Minta Kita-kita ini Diam Diampun Sama tanpa usulnya Nabi Muhammad pun Allah akan mengampuni Orang-orang yang nyembah Allah Tapi Kenapa itu Diliwatkan Rasulullah itu Menunjukkan Bahwa usulnya Rasulullah Itu tidak lain Adalah sesuatu Yang sudah direncanakan Allah SWT Sehingga kita Sehingga itu Tradisinya ulama Kita punya Tuhan Ya Ra'ufur Rahim Punya nabi yang disifati Bilmu'minina Ra'ufur Rahim Kalau ada pusubu sebelah Menyoal Tidak mungkin Sifatnya makhluk Sama dengan Allah Itu salah besar Kita tahu bedanya Kalau Allah Ra'ufur Rahim Bidhatihi Kalau Rasulullah Bidhatihi Itu Mungkin Ini ngaji Masih Kalau dilengkap Nabi Muhammad Nabi Muhammad Jawa 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 Mesti Ada bedanya Sama Kita punya Makanan Kalau kita makan Sendiri Namanya Bikwati Karena yang punya Kalau orang lain Kok makan Berarti Bidhatihi Sama Otoritas Tunggal Tentu Hanya milik Allah Tidak mungkin Nabi sendiri Yang mengajarkan Kita Latutru Nikam Atrotin Nasoro Nabi sendiri Yang mengajarkan Kamu jangan berlebihan Memuji-muji saya Sebagaimana orang Nasoro ini Memuji Memuji Nabi Kita Tidak akan Kita tidak akan Menjifatkan Tapi tetap Menyifat Nabi Luar Biasa Ada Pakem Ada Aturannya Yaitu Biizni Jadi Tidak ya kira-kira seperti itu kias fokihnya karena Allah itu yang Tuhan kalau memberi syafaat ya tidak dihi faham ya kalau Nabi apapun hebatnya beliau karena abdun ya biiznihi ta'ala makanya disebut apa mengatasi yashfawainta'hu illa biiznihi atau tadi wakam mimmalakin fissamawati latuhni syafa'atum sya'an apa illa mimba'ti ayak zanallahu lima yasya'u wa yartu'atnya apa cuma caranya biiznihi ta'ala jadi di ayat itu jelas Allah menetapkan ada orang yang bisa mensafati tentu dengan catatan biiznihi ya clear ya sini sini wong wajinus puasanan juga rapat sini sini wong wali jamil mu'min rapat untuk kiriman mau dibangin rumah dibangin rumah rantuk jatah yaudah Allah pasanan Yesus Yesus ngomongin hati ngonolah muka-muka epe ditutupi Allah ya soalnya ada yang muncrat itu kakek ya kakek ya epe saya itu muntah satu sesahabik wali jamil mu'min rapat muslim muslimat ala khayai minuhum malam batin naka karimun inaka saatin banjinan ya woy karimun dan sing api'an lumwa yu api'an musibu ta'wat kanyibatani biro-produngwa wa qaudil hajat langsing nakani biro-produngwa wa khufiru dhunubi aliyalan khati'at langsing nyipura biro-produsul dan kesalahan ya rahmar rahimin wa sallallahu alaihi wa sallam subhanahu alaihi wa sallam subhanahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa alhamdulillahi wa sallam wa sallam wa alhamdulillah selamat menikmati